Intro Personel gabungan Polri dan TNI melaksanakan apel gelar Pasukan Operasi Ketupat 2019 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Dalam apel tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnovian dan Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, Tito mengatakan bahwa apel tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dalam Operasi Ketupat 2019. Selain itu, apel juga bertujuan untuk menunjukkan kesiapan personel tersebut kepada publik. Dengan begitu, publik akan merasa aman dan nyaman saat mudik. Operasi Pengamanan Ramadhan dan juga Lebaran 1440 Hijriah tahun 2019 Masehi. Operasi ini berlangsung selama 13 hari, mulai tanggal 29 sampai dengan tanggal 10. Kita tahu bahwa tanggal 29 ini diperkirakan sudah mulai arus mudik. Karena tanggal 30 itu hari libur kenaikan Isya Almasi hari Kamis. Kemudian hari Jumatnya, hari kejepit. Mungkin ada yang sudah meliburkan, mungkin dari swasta ya. Sehingga kita perkirakan arus mudik sudah mulai tanggal 29, 30, 31, hari Rabu Suri sudah mulai. Kamis, Jumat, Satu, Minggu berturut-turut. Sedangkan hari Senin dan Suasa itu cuti bersama. Kemudian tanggal 5 dan 6 itu Lebaran. Tanggal 7-nya hari Jumat juga cuti bersama. Tanggal 8, 9 tidak perkirakan arus balik. Sabtu, Minggu. Tanggal 10 sudah mulai hari Senin masuk kerja. Oleh karena itu, operasi ini tentu target utamanya adalah stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat. Setelah apel selesai, Kapolri Jenderal Polisiti Tokarnovian dan Panglima TNI Masakal TNI Hadi Cahyanto dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama. Dalam apel tersebut, turut hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila F. Muluk, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan beberapa pejabat tinggi TNI Portri lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribulata TV, Salam Tribulata. Terima kasih.